Halo teman-teman Pokemon Go Indonesia Fans Setelah kemarin kita membahas 101 Pokemon, sekarang kita akan melanjutkan ke 151 Pokemon yang ada di Pokemon Go generasi 1 ini Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan sebelumnya, dapat lihat di channel kita, di channel Pokemon Go Indonesia Fans Di situ sudah ada pembahasan tentang dari nomor 1 hingga 101 Selanjutnya kita akan lanjut di Pokemon nomor 102 yaitu Execute Execute ini adalah Pokemon bertipe Grass Psycheek Pokemon Grass Psycheek ini sangat unggul dalam melawan Pokemon tipe normal dan Pokemon tipe air Karena Grass menang melawan air Berevolusi menjadi Executor yang juga bertipe Grass Psycheek Selanjutnya ada Cubone Cubone adalah Pokemon bertipe Ground Pokemon tipe Ground ini menang melawan Pokemon tipe Electric Bahkan untuk melawan Pokemon dia tidak dapat diserang dengan petir ataupun listrik Cubone berevolusi menjadi Marowak Selanjutnya kita akan membahas Pokemon Hitmonlee Hitmonlee adalah Pokemon tipe Fighting yang movesetnya kebanyakan adalah tendangan Berbagai macam moveset kick Selanjutnya ada Hitmonlee dan Hitmonlee bukanlah sebuah evolusi untuk saat ini Dia sebenarnya adalah bentuk sebuah evolusi namun pre-evolusinya akan muncul di generasi selanjutnya Bila Hitmonlee memiliki moveset tipe tendangan Hitmonchan banyak memiliki moveset tipe pukulan atau tinjuan Seperti Ice Punch, Fire Punch, dan lain-lain Selanjutnya ada Likitung Pokemon bertipe normal Likitung memiliki lidah yang sangat panjang dan lebar Segala serangannya menggunakan lidah Ini adalah Pokemon tim roket Koffing Koffing berubah menjadi Wheezing yang merupakan tipe Poison Tipe Poison ini sangat ampuh untuk melemahkan Pokemon lawan Karena serangan-serangannya yang beracun Selanjutnya ada Raihorn Badak yang sangat besar Bertipe Ground Rock Tipe Rock unggul melawan Pokemon tipe Grass Namun tipe Ground lemah dengan Pokemon tipe Grass Namun Pokemon Grokron ini sangat ampuh melawan Pokemon tipe Flying dan Pokemon tipe Electric atau Listrik Raidon berrevolusi menjadi Raidon Selanjutnya ada Kensie Kensie adalah Pokemon memiliki health point yang sangat tinggi Kensie bertipe normal Sangat lemah melawan Pokemon tipe Fighting Selanjutnya ada Tangela Pokemon bertipe Grass atau Tanaman Sehingga dia sangat baik untuk melawan Pokemon tipe Air Kangaskan Kangaskan adalah Pokemon Kangguru Kangaskan ini sangat kuat Karena memiliki moveset yang sangat bagus Seperti Hyper Beam Pukulan yang sangat kuat Dan juga memiliki moveset tipe Dragon Walaupun dia bertipe normal Selanjutnya ada Horsie Horsie adalah Pokemon tipe Water Horsie berevolusi menjadi Sidra Di generasi selanjutnya Sidra akan berevolusi menjadi Kingdra Yang bertipe Water Dragon Sementara ini masih bertipe Water semua Selanjutnya ada Goldin Goldin adalah Pokemon bertipe Air Goldin digambarkan sebagai Pokemon ikan maskoki Yang berevolusi menjadi Seaking Seaking juga Pokemon bertipe Water atau Air Selanjutnya ada Staryu Staryu Pokemon bintang laut Staryu bertipe Water Berevolusi menjadi Starmie Bintang laut yang memiliki sisi yang lebih banyak Bertipe Water Psycheek Pokemon tipe Water Psycheek sangat bagus untuk melawan Pokemon tipe Normal dan Pokemon tipe Api Namun lemah dalam melawan Pokemon tipe Daun Selanjutnya ada Mr. Mime Mr. Mime adalah Pokemon tipe Psycheek Fiery Psycheek Fiery bagus untuk melawan Pokemon tipe Dark Skyter Skyter bertipe Bug Flying Tipe Bug Flying sangat ampuh melawan Pokemon tipe Grass Di nomor 124 ada Jink Jink Pokemon bertipe Ice Psycheek Pokemon tipe Ice sangat bagus untuk melawan Pokemon tipe Grass atau Tanaman Namun lemah terhadap Pokemon tipe Api Di nomor 125 ada Elektabus Elektabus Pokemon tipe Listrik Pokemon tipe Listrik sangat ampuh melawan Pokemon tipe Flying atau Burung-burungan Namun lemah terhadap Pokemon tipe Ground atau Tanah Bahkan serangan tipe Elektrik tidak mempan terhadap Pokemon tipe Ground Makmar Pokemon tipe Api Tipe Api unggul dalam melawan Pokemon tipe Bug dan Pokemon tipe Grass Namun lemah terhadap Pokemon tipe Air Pinsir adalah tanaman tipe Bug Selanjutnya adalah Taurus Taurus Pokemon tipe Normal Taurus ini berbentuk seperti Banteng Memiliki ekor 3 di belakangnya Selanjutnya Pokemon yang sangat spesial Magikarp Magikarp adalah Pokemon ikan yang tidak bisa apa-apa teman-teman Bahkan digambarkan di Pokedex Para peneliti sangat males meneliti Magikarp Karena tidak memiliki kemampuan Namun bila teman-teman telah mengumpulkan 400 Candy Candy Magikarp Teman-teman dapat mengevolusi menjadi Gyarados Pokemon bertipe Water Flying Pokemon ini memiliki kekuatan dan serangan yang sangat besar Seperti Hyper Beam dan Hydro Pump Pokemon selanjutnya adalah Lapras Lapras adalah Pokemon tipe Water Ice Lapras memiliki Head Point yang sangat tinggi dan Moveset yang sangat bagus Serangan-serangan Ice-nya dapat mengalahkan Pokemon tipe Grass Dan juga sangat ampuh melawan Pokemon tipe Dragon Dito adalah Pokemon tipe normal Namun Dito dapat Meniru Meniru bentuk Pokemon lawan Nah sekarang kita berbicara tentang salah satu Pokemon yang spesial Yaitu Eevee Eevee dapat berevolusi sesuai dengan Habitat sekitarnya Itu yang digambarkan di filmnya Namun Di Pokemon Go Eevee dapat berevolusi menjadi tiga bentuk saja Untuk saat ini Yaitu Vaporeon Bila teman-teman ingin berubah menjadi Vaporeon Teman-teman cukup mengganti namanya menjadi Rainer sebelum melakukan evolusi Bila ingin menjadi Jolteon Teman-teman dapat mengganti namanya menjadi Sparky sebelum evolusi Bila teman-teman ingin menjadikan Eevee Flareon Teman-teman mengganti namanya menjadi Pyro sebelum berevolusi Pokemon selanjutnya ada Porygon bertipe normal Porygon memiliki moveset yang cukup bagus dengan health point yang juga tinggi Dan Porygon nanti dapat berevolusi di generasi selanjutnya Sekarang kita memasuki Pokemon Prasejarah Pokemon Omanid Omanid adalah salah satu Pokemon bertipe Rockwater Yang berevolusi menjadi Omastar Bertipe Rockwater juga Pokemon ini Sangat unggul untuk melawan Pokemon tipe Flying Kabuto juga termasuk Pokemon Prasejarah Yang berevolusi menjadi Kabutok Yang bertipe Rockwater Selanjutnya ada Aerodactyl Aerodactyl adalah Pokemon tipe Rockflying Aerodactyl Pokemon Prasejarah Tipe Rockflying sangat ampuh melawan Pokemon tipe Grass Atau Rumput Selanjutnya ada Snorlax Snorlax memiliki health point yang sangat tinggi Sangat cocok untuk menjadi Gym Defender Snorlax Pokemon bertipe normal Nah kita lanjut ke Pokemon legendaris di Pokemon Go ini Dan digambarkan sebagai simbol dari tim yang ada di Pokemon Go Yang pertama adalah Artikuno Artikuno menjadi Gym Yang menjadi lambang ikon dari tim Mystic Artikuno memiliki kemampuan Ice Flying Selanjutnya ada Zapdos yang memiliki tipe Electric Flying Zapdos sangat ampuh melawan Pokemon tipe Water dan Pokemon tipe Grass Namun dia sangat lemah melawan Pokemon tipe Rock dan Ground Atau Tanah Zapdos digambarkan sebagai ikon tim Instinct Selanjutnya ada Moltrace Pokemon tipe Fire Flying Yang menjadi ikon tim Velor Selanjutnya ada Dratini Bertipe Dragon Berevolusi menjadi Dragonair Dan berevolusi menjadi Dragonite Yang bertipe Dragon Flying Dragonite adalah Pokemon andalan Bagi para Trainer Sebagai attacker Untuk mengetek Gym Namun sangat sulit mencari Dratini, Dragonair, dan Dragonite Pokemon istimewa selanjutnya adalah Mewtwo Mewtwo adalah Dikisahkan Mewtwo adalah Buatan dari tim Rocket Yang mengambil dari DNA Pokemon Mew Sebuah Pokemon legendaris Mewtwo Memiliki kekuatan yang sangat kuat Selanjutnya ada Mew Pokemon legendaris Yang memiliki tipe Psycheek Oke cukup sekian Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Halo teman-teman Pokemon Go Indonesia Fan